Gikil, tangan gue sampe gini ke, tuh sampe kerang tuh, tuh gak bisa lurus Masya Allah bener-bener tertutup jalannya ini temen-temen tuh liat Di sebelah kiri ini kan jurang ya, turunan, tuh gak enak liatan loh temen-temen Apa itu? Pasti kalian tau, iya betul sekali Jarak pandang hanya 10 meter Nah ini disini udah bener-bener masuk di hutan yang kaunya gede-gede sekali nih Besar, tinggi Sebelum kita masuk Ijen Kita dimanjakan dengan pemandangan yang bener-bener beautiful Sangat-sangat indah sekali Rasanya kalau kesini nih gak mau ini ya Cepat-cepat pulang, kalau belum mengeksplore semuanya Ini juga naik lagi Banyak tanjakan ya disini ya temen-temen ya Kita harus hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Ini kayaknya pohon-pohon yang ada disini nih Sudah berumur ratusan tahun nih Bener-bener pohonnya tuh gede-gede Kemudian ditumbuhi oleh semak belukar ya Pohonan-pohon epifit Persis yang berada Seperti kayak pohon termbesi yang ada di dejawatan itu temen-temen Mungkin sama usianya Ini disini hujan lagi lebat Kita masih aja terus Karena gak disini tuh Kalau kita mau berhenti juga susah Karena gak ada rest area ya Oke kita harus pelan-pelan juga Ini ada apa ini ya Ini rest area bukan Oh ini restoran Juga tutup ini restoran nih temen-temen Oke kita naik lagi Bismillahirrahmanirrahim Oh semakin dingin disini Kami cuma bawa jaket satu Ini juga untuk hujan-hujanan seperti ini Insya Allah Sorry temen-temen Kalau umpama gambarnya tertutup ini ya Tertutup oleh air Air hujan yang menempel di GoPro Kadang saya bersihin juga Seperti ini Tapi Bentar-bentar sudah ada lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini naik nih Naik belok ke kanan Insya Allah Kami bawa Sepeda motor Matic nih Maik ke atas Ini banyak kayu ranting Kayaknya baru ditebang nih Wah ini jalannya udah Makin kecil Lebih lagi waspadanya temen-temen Berlombang 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 Oke Ini apa ini Ini kemungkinan juga Oh ini naik ya Bismillahirrahmanirrahim Kita akan naik temen-temen Da'akan Bismillahirrahmanirrahim ini tinggi banget Mudah-mudahan kuat ini sepeda motor Karena saya enggak sendirian Ini saya bawa boncengan yang lebih berat dari saya ini Istriku Bobotnya lebih gede Lebih berat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kayunya gede-gede banget Ini saya lari hanya 23 loh 23-24 km per jam Ini aja udah ngos-ngosan ini kayaknya sepeda motor ini Dari tadi kita itu naik turun di desa pakel juga Sampai sini masih naik-naik juga terus Ini ada dua tenda untuk istirahat kali ya Tapi kayaknya udah kusam gitu Lebih baik jalan terus aja Bismillahirrahim Banyak ranting yang jatuh teman-teman Jadi harus waspada Ini enggak tahu apa ini Jalan ke sana Ada jalan kecil Jalan setapak Kita ikutin aja terus Jalan yang beraspal ini ya Doakan ya teman-teman ya Semoga sampai ke Ijennya sana Alright Oke Saya akan coba menikmati perjalanan dulu disini Dan saya juga harus hati-hati juga Ini karena naik turun belok kanan belok kiri Yang tajam juga Saya enggak mau banyak bicara juga lah disini ya Banyak-banyakin berdoa saja Oke Anda berada di kawasan Ijen Oke Ntar naik lagi Itu ada truk Bawa apa ini Tuh ada Mobil ya Yang pelatnya itu jauh loh Naik ke atas ini Ijen Tuh coba lihat Jaketnya basah teman-teman Gak apa-apa lah Demi Ini ya Demi kalian Menuju ke Ijen Kami buatkan videonya Seperti apa Saat Hujan turun Keadaan tadi Di bawah juga Banyak kabut ya Yang menyelimuti Perjalanan Hingga jarak pandang Jarak panjang Jarak pandang Antara 10 meter Teraja Oke Ini ada Mobil Pajero Yang baru Mungkin lagi tes drive kali ya Bisa naik gak ini Pajero gitu Ada jalur evakuasi Oke ini ada Kabel apa ini Turun ke bawah Terus Sekarang Waktu menunjukkan Pukul 2 Oke 2 sore ya Masih terus Kami juga belum tahu nih Sampai sana jam berapa Tadi sih katanya 30 menit Jadi ini sekitar ya 10 antara 15 menitan Mudah-mudahan Di pertengahan jalan Ini kok Kayak sepi gitu ya Mungkin karena hari Senin ya Jadi agak sepi Di belakangku juga Gak ada ini Ini airnya Uh Deras sekali dari atas Masya Allah Keren ya Viewnya ya Dikelilingi hutan Jalannya lebar Asik banget ini Asik sekali Seperti ini Aduh Saya hobinya Riding ya Bermotor Jadi ini bener-bener Tantangan sekali Dan saya lebih suka Tantangan Uh Ada lubang besar banget Tuh di tengah-tengah jalan Oke ini sekarang Melewati jalur yang sempit Sudah Ini jalur yang sempit ya Capit Tapi juga gak ada Ini ya Gak ada Rambu-rambu Marka jalan Atau di chat Atau di chat Gak ada ini Ini juga banyak air Yang lewat Nyebrang ke jalanan Dari atas Karena hujan Oke masih terus Cuaca dingin Gak tau berapa ini Mungkin 20 atau 18 Anu ya Derajat Celsius Ini di pinggir jalan Ini apa nih Ini kembang apa nih Bunga kan Ini mungkin Kalau musim panas Musim bunga Berbunga tuh Bagus tuh Cantik tuh Banyak orang juga Turun ya Dari sana tadi ya Ada dua orang Tiga gitu Naik sepeda motor Pakainya sepatu boat Mungkin pekerja kali Pekerja penampang Belerang ya Oke Masya Allah Kita sudah ada Berada di puncak Gunung Ijen Ini ya Teman-teman Dan inilah Viewnya Semoga nanti Di part yang kedua Semoga kami bisa Mengeksplore Kawaijennya sana Ada apa di sana Gitu ya Lebih menarik lagi Alright Makanya Stay tune terus Jangan kemana-mana Ikutin terus Perjalanan kami Menuju Kawaijen Oke Rawan bencana longsor Disini harus hati-hati ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa Selalu berdoa Disini juga Ternyata ada Ini Listrik juga Ini PLN Ini Ada tiang-tiangnya Juga Kabelnya Gede-gede Loh gitu Dari bawah Sampai sini Panjang Jalanya Agak rusak Di atas Kemungkinan Karena kena air Terus Walaupun Kayaknya Enggak hujan Ini air Kayaknya Mengalir Terus Lobangnya Gede-gede Harus Waspada Makin dingin Teman-teman Sampai sini Anginnya Makin dingin Jaketnya Basah Lagi nih Oke lah Gak apa-apa Hati-hati Oke Oke Ini motor Lumayan Ini Ini Panasnya Mudah-mudahan Gak overheat Kalau Sumpah Panas Berlanget Kita harus Istirahat Harus Diistirahatkan Karena Apalagi Kalau pas turun Ini Kanan-kiri Kan Pakai Ini ya Remnya Kanan-kiri Pakai rem Tangan Gitu Jadi Iya Kita juga harus Bisa Menggunakan Sebaik mungkin Untuk Remnya Ini Bisa juga Kita Siasati Dengan Cara Digunakan Kanannya Dulu Apak Kirinya Direcangan Bareng Bareng Nanti Pas Kalau Bareng Dipakai Terus Kalau Tau Blong Kan Susah Oke Gitu Aja Tips Dari Saya Untuk Motor Motor Matic Seperti Ini Kalau Naik Ke Gunungan Gitu Alright Oke Kita Tanjakan Apa Nggak Yang Jelas Pasti Masih Nanjak Ini Karena Belum Sampai Ke Ijen Kawahnya Ya Oh Makin Dingin Loh Ini Tanganku Menggigil Tuh Hujan Lagi Ditambah Habis Itu Di Ijen Sini Memang Dingin All right Ini Hanya Kerimis Kecil 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 Aja Petit Petit Aja Tadi Yang Dibawa Agak Lumayan Itu Coba Gue Cek GoPro Wah My God Ini Jalannya Kan Kalau Dikasih Apa Ini Marka Jalan Seperti Ini Kayak Garis Ini Kan Ya Garis Putih Kan Bagus Jadi Tahu Posisi Kita Ada Di Pinggir Mana Kalau Malem Bisa Untuk Tanda Reflektor Oke Masih Terus Menanjak Oh Dingin Banget Sumpah Dingin Banget Ini Masya Allah Oke Diturunan Menggigil Menggigil Teman Teman Jalannya Kayak Gini Disini Rusak Ini Ketutup Apa Ini Oh Ada Sepeda Motor Dua Oh Tadi Yang Berangkat Bareng Sama Kami Di 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 Belakang Sudah Menyusul Kami Oh Anak Anak Laju Laju Mereka Pakai Honda Beat Scooby Ya Kita Masih Terus Disini Kita Berpasasan Banyak Orang Juga Yang Kerja Di Kawaijen Ini Kita Berada Di Paltuning Kawaijen Oh Dingin Banget Masya Allah Kenapa Hujan Nanti Malah Basah Malah Dingin Banget Ditutup Semak Semak Kayak Gini Kanan Kirinya Tuh Oke Ini Ada Tulisan Apa Ini Peringatan Apa Ini Juga Restoran Kali Cafe Banyak Tuh Disana Gunung Rante KPH Banyuwangi Barat Oke Ijen Geopak Teman Teman Kita Berada Disini Teman Teman Keren Mana Itu Kan Tutup Kamu Ketalat Oke Kita Akan Berhenti Cari Cari Toilet Dulu Disini Itu Ada Juga Sana Taman Wisata Alam Kawa Ijen Kita Udah Berada Disini Ini Cari Toilet Disini Tuh Ada Toilet Toilet Bukan Toilet Lagi Inilah Oke Kita Akan Berhenti Dulu Disini Untuk Ke Toilet Ini 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 Dia Toilet Oke Oke Ternyata Di Area Sini Banyak Juga Teman Yang Yang Ada Mau Ke Ijen Oh Menggigil Tangan Gue Sampai Gini Tuh Sampai Kram Tuh Oh Gak Bisa Lurus Sampai Kram Ini Bahaya Kalau Diterusin Jadi Kita Harus Istirah Dulu Sejenak Ngademin Sebena Motor Juga Ngademin Tangan Juga Wah Tangan Sudah Adem Oke Tuh Banyak Anak-anak Yang Mau Kesana Itu Ada Tulisan Bondowoso Oke Itu Rombongan Kemudian Disini Untuk Kawasan Ini Juga Camping Ya Kita Sudah Berada Di Ini Di Post Post Yang Kedua Post Informasi Ketua Ijen Dan Kami Akan Ketoilat Dulu Buang Air Karena Dari Tadi Kita Nahan Karena Sejuk Sangat Tinggi Sampai Där Bayu Sampai Adem Sampai Sampai Sampai